Usai menjalani pemeriksaan intensif, 3 orang tersangka kurir narkoba jenis ganja seberat 75 kg ditetapkan tersangka. Satu orang tersangka merupakan oknum anggota TNI asal Provinsi Aceh. Ketiga tersangka berinisial R, M dan salah satu oknum anggota TNI asal Aceh berinisial TX. Kedua tersangka masih dalam proses pemeriksaan intensif penyidik BNN Provinsi Jambi. Sedangkan khusus oknum anggota TNI kini ditangani detasmen Polisi Militer Jambi. Oknum anggota TNI terancam dipecat dari kesatuannya jika terbukti terlibat kasus narkoba. Untuk oknum TNI-nya masih ditahan di Denpong, Jambi. Nanti pada saat siaga nanti kita akan paksanakan penyelidikan pemeriksaan. Sejauh mana keterkaitan dia sebagai oknum yang dalam kasus ini. Satuan dari mana? Satuannya itu dari Sumatera belum kita adakan interogasi. Satuan asalnya bagaimana? Sebelumnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja menuju ke Provinsi Jambi. Tak tanggung-tanggung kali ini petugas menggagalkan 75 paket ganja seberat 75 kg. Ganja senilai ratusan juta rupiah ini diamankan dari tiga orang pelaku. Dua orang pelaku warga Aceh berinisial R dan M. Sedangkan satu orang lainnya diduga oknum anggota TNI asal Provinsi Aceh yang belum diketahui identitasnya. Berdasarkan informasi ketiga pelaku diamankan petugas saat dalam perjalanan dari Aceh menuju Provinsi Jambi. Namun setiba di Kabupaten Bungo ketiga pelaku berhasil diringkus petugas BNN Jambi. Barang bukti berupa 75 kg narkoba jenis ganja, mobil, dan beberapa barang bukti lainnya telah diamankan di BNN Provinsi Jambi. Jadi dari jam 5 ini kita sudah ikutin karena waktu itu belum masuk di daerah ini. Ini sumbernya adalah dari Aceh kemudian masuk ke arah perbatasan wilayah Sumatera Barat, Padan, kemudian masuk ke Bungo. Kemudian dilakukan pendekaan jam 6.30 dan dilakukan pendekaan tersebut terdapat tiga orang pelaku dan ini tidak melakukan perlawanan. Setelah dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan tersebut ditemukan dua karung besar warna putih sebagaimana yang isinya adalah ganja kurang lebih. Jadi ini sudah dihitung 76 kemudian kemasan ini. 76 ini memang kita belum ukur berat seluruh lain tapi paling jatuh hampir 76 kg kurang lebih. Dua orang tersangka berinisial R dan M dikenakan pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1, dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2019 tentang narkoba. Kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Asar Patahangi, JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan.